Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat datang di channel youtube Alvijar Biologi Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mutasi Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama mendiskripsikan mutasi tingkat gen dan tingkat kromosom Menjelaskan macam dan faktor penyebab mutasi Menjelaskan berbagai mutasi yang dihasilkan manusia Serta teknologi yang digunakan Menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai peristiwa mutasi Menjelaskan kelainan akibat mutasi pada manusia Materi yang pertama Sejarah penelitian mutasi Mutasi akan menimbulkan variase genetika Variase genetika merupakan bahan baku evolusi Mutasi ditemukan mula-mula oleh Seth Wright tahun 1870 Yang melihat kelainan pada kaki domba Istilah mutasi pertama oleh Hugo de Vries 1901 dalam bukunya The Mutation Theory Kemudian ada Thomas Hahn Morgan pada tahun 1910 melakukan mutasi pada Drossovila melanogaster Kemudian ada Herman Joseph Muller berhasil melakukan mutasi menggunakan mutagen sinar X Peristiwa terjadinya mutasi disebut sebagai mutagenesis Organisme yang mengalami mutasi sehingga menghasilkan fenotip disebut mutan Penyebab mutasi kita kenal sebagai mutagen Ada pun mutasi dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan faktor keturunan atau gen Dan kromosom atau aberasi kromosom Yang pertama ada mutasi gen Yang kedua mutasi kromosom Kemudian berdasarkan cara menyemburu mutasi Yang pertama ada mutasi alami Yang kedua ada mutasi buatan Kemudian berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi Yang pertama ada mutasi somatis Dan kemudian ada mutasi germinal B. Mutasi tingkat gen dan tingkat kromosom Mutasi gen adalah perubahan urutan basa pada DNA Yang mengakibatkan terjadinya perubahan kodon Dan akhirnya mengubah urutan asam amino pada polipeptida yang terbentuk Mutasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom Dan hilang atau bertambahnya salah satu segmen sebuah kromosom Mutasi tingkat gen Disebut juga sebagai mutasi titik Terjadi akibat perubahan urutan basa pada DNA Atau nukleotida pada DNA Mutasi tingkat gen terjadi apabila nukleotida pada DNA mengadakan Yang pertama ada duplikasi atau penggandaan Yang kedua ada inersi atau penyisipan Yang ketiga ada delesi atau kehilangan Yang keempat ada inversi atau terbaliknya letak nukleotida Baik kita bahas Perubahan jenis basa nitrogen Yang pertama itu adalah pergeseran tautomeric Atau perubahan pada basa-basa nitrogen dari DNA Kemudian ada perubahan dapat terjadi karena Yang pertama ada transisi yaitu pergantian oleh basa yang sejenis Contohnya basa purin diganti basa purin Misalnya sitosin diganti timin atau sebaliknya Kemudian ada transversi yaitu pergantian basa yang tidak sejenis Contohnya adalah basa purin diganti dengan basa pirimidin B. Perubahan letak urutan basa nitrogen Misalnya urutan basa DNA mula-mula AAC, C, G, C, dan T, T, C Karena suatu hal urutannya berubah menjadi AAC, G, C, C, dan T, T, C Perubahan akan mempengaruhi urutan kodon Dan akhirnya mempengaruhi urutan asam amino pada polipeptida C. Perubahan jumlah nukleotida atau basa nitrogen Perubahan jumlah basa nitrogen disebut pergeseran rangka atau frame shift Pergeseran rangka DNA terjadi karena Bisa yang pertama penambahan atau adisi Kemudian ada pengurangan atau delesi Contohnya adalah urutan AAC, G, C, G, dan C, T, C Mendapatkan tambahan T menjadi TAA, C, G, C, G, C, T, dan C Mutasi tingkat kromosom Perubahan struktur kromosom akibat mutasi disebut Aberasi kromosom Aberasi kromosom meliputi perubahan jumlah, ukuran, dan struktur kromosom Aberasi kromosom terjadi karena perubahan struktur kromosom Dengan hilangnya atau bertambahnya salah satu segmen kromosom A. Perubahan struktur kromosom Yang pertama ada delesi atau defisiensi kromosom Yaitu suatu peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah Delesi pada lengan kromosom nomor 5 Dapat mengakibatkan sindrom kridukat Atau sindrom kucing menangis Ciri-cirinya memiliki pita suara kecil, keter belakangan mental, otaknya kecil, bermuka lebar, dan hidung tebal Ada pun macam-macam delesi antara lain Yang pertama ada delesi terminal yaitu kehilangan ujung segmen kromosom Kemudian ada delesi interfisial Yaitu kehilangan bagian tengah segmen kromosom Kemudian ada delesi cincin Kehilangan segmen kromosom yang berbentuk lingkaran seperti cincin Kemudian ada delesi loop, delesi cincin yang membentuk lingkungan pada kromosom lainnya Yang kedua Duplikasi kromosom Yaitu penggandaan diri pada kromosom Yang akan mengakibatkan terdapat lebih dari satu segmen identik di dalam satu perangkat kromosom Contohnya mutan matabar pada lalat drosophila melanogaster Akibat duplikasi dua kali pada segmen 16A dari kromosom X Yang ketiga ada inversi kromosom Yaitu suatu peristiwa pembalikan segmen kromosom Pembalikan terjadi karena kromosom patah di dua tempat Yang diikuti oleh penyisipan kembali gen-gen dengan urutan terbalik Misalnya A, B, C, D, E, F, G Berubah menjadi A, B, E, D, C, F, G Macam-macamnya ada Macam-macam inversi kromosom antara lain adalah Yang pertama ada inversi perisentrik Yaitu jika segmen yang terbalik mencakup sentromer Kemudian ada inversi parasentrik Yaitu jika tidak mencakup sentromer Yang keempat ada translokasi kromosom Yaitu sebuah peristiwa pindahnya potongan segmen kromosom ke potongan kromosom yang lain Yang bukan homolognya Bentuk yang umum yaitu translokasi resiprokal Contohnya adalah potongan kromosom A pindah ke kromosom B Dan potongan kromosom B pindah ke kromosom A Transposisi kromosom atau pindah tempat Contohnya adalah potongan kromosom A pindah ke kromosom B Sehingga kromosom B bertambah panjang Macam-macam translokasi resiprokal Yang pertama ada translokasi homozygote Yaitu jika dua pasang kromosom translokasi mempunyai gen-gen yang sama Kemudian ada translokasi heterozygote Yaitu jika dua pasang kromosom translokasi mempunyai gen-gen yang tidak sama Kemudian ada yang ketiga translokasi Robertson Yaitu mekanisme untuk mereduksi dan menambah jumlah kromosom Yang terdiri dari yang pertama ada fusi kromosom Jika dua kromosom non-homolog bergabung menjadi satu Kemudian ada visi yaitu disosiasi kromosom Jika suatu kromosom membelah menjadi dua Kemudian kita lanjut ada yang kelima yaitu katenasi kromosom Yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom yang homolog Yang non-homolog Yang pada saat pembelahan menjadi empat kromosom Ujung-ujungnya saling bertemu Sehingga membentuk lingkaran Oke ya Kemudian kita bahas yang B Perubahan jumlah kromosom Yang pertama ada euploid Yaitu suatu keadaan organisme yang memiliki jumlah set kromosom Kelipatan kromosom haploidnya Perubahan jumlah kromosom Antara lain yang pertama ada poliploid Yaitu perubahan yang menyebabkan Semua kromosom homolog memiliki lebih dari dua set kromosom Kemudian ada aneuploid Yaitu keadaan di mana satu atau lebih kromosom bertambah Atau berkurang dari kromosom normalnya Oke kita bahas yang pertama Yaitu poliploid Contohnya yang pertama ada triploid atau 3N Yang memiliki karakteritik Yang pertama itu bersifat steril Misalnya semangka tanpa biji Kemudian ada tetraploid atau 4N Yang bersifat vertil Atau dia dapat berkembang biak Misalnya pada tumbuhan berwarna lebih gelap Karena klorofilnya banyak yang berukuran besar Kemudian ada poliploid pada kromosom homolog Atau autopoliploid Kemudian poliploid pada kromosom non homolog Atau alopoliploid Nah macam-macam poliploid itu Yang pertama ada autoploidi Yaitu perangkat kromosom mengganda dengan sendiri Karena adanya gangguan pada meiosis Kemudian untuk aloploidi Yaitu hibrid yang berasal dari dua spesies yang berbeda Jumlah set kromosomnya Nah cara-cara melakukan poliploid Yang pertama itu ada sentrifugasi Misalnya sentrifugasi pada kecambah tembakau Kemudian bisa menggunakan suhu tinggi Atau bisa juga menggunakan bahan radioaktif Contohnya seperti sinar X Dan bisa juga menggunakan senyawa kimia Seperti kolkisin Oke sekarang kita akan membahas tentang aneuploid Organisme aneuploid memiliki lebih banyak atau sedikit Dibandingkan jumlah kromosom diploidnya Hal ini disebabkan oleh yang pertama bisa karena non disjunction Yaitu suatu fenomena gagal berpisahnya pada promosom homolog ketika anavase Tahap meiosis 1 Kemudian yang kedua anavase log Yaitu tidak melekatnya kromatip pada gelendong pembelahan ketika meiosis Macamnya aneuploidy Yang pertama itu ada nulisomik 2N-2 Jika kehilangan dua kromosom homolog Kemungkinan terus hidup kecil Kemudian ada monosomik 2N-1 Yaitu jika kehilangan kromosom homolognya Misal sindrom Turner Kemudian yang ketiga ada trisomik Yaitu 2N-1 Yang terjadi jika kelebihan satu kromosom Misalnya kecubung Kemudian ada tetrasomik 2N-2 Yaitu jika kelebihan dua kromosom homolog Nah berikut adalah beberapa contoh aneuploidy pada manusia Yang pertama itu ada sindrom Turner Ada sindrom Klinfelter Kemudian ada sindrom Jacob Kemudian ada wanita super Ada sindrom Patau Sindrom Edward Dan juga sindrom Down Macam-macam dan faktor penyebab mutasi Yang pertama itu ada mutasi alami Dia terjadi di alam secara sendirinya Terjadi karena pancaran sinar kosmis Atau sinar luar angkasa Kemudian bisa juga karena sinar radioaktif Yang terdapat di alam Bisa karena sinal ultraviolet Bisa juga karena radiasi internal dari bahan radioaktif Kesalahan waktu replikasi DNA Kemudian kita bahas mutasi buatan Yaitu suatu perubahan materi genetik Yang dilakukan oleh manusia Ada dua macam proses Ada dua macam penyebab mutasi Yang pertama itu ada radiasi sinar Misalnya sinar X Sinar ultraviolet Dan juga sinar alpha Bisa juga karena zat-zat kimia Misalnya gas metana Kafein Benzopirin Dalam asap rokok Dan Pestisida Tinjuan Macam Mustasi yang lain Misalnya ada mutasi somatik Yaitu Mutasi yang terjadi pada sel soma Atau sel-sel tubuh Dan tidak diwariskan Kemudian ada mutasi germinal Yaitu mutasi yang terjadi pada Sel germ Atau sel kelamin Dan dapat diwariskan keketurunannya Kemudian ada mutasi bertahap Yaitu mutasi yang terjadi atas satu faktor Atas satu atau kelompok kecil faktor keturunan Kemudian ada mutasi lompatan Yaitu mutasi yang terjadi atas sejumlah besar Atau seluruhnya keturunan Kemudian ada mutasi merugikan Yaitu mutasi yang mengakibatkan munculnya ciri dan kemampuan yang tidak adaptif Ada mutasi yang menguntungkan juga Mengakibatkan munculnya ciri dan kemampuan yang adaptif Kemudian mutasi dominan Yaitu Yang akan tetap muncul meskipun dalam keadaan heterozigot Kemudian ada mutasi resesif Yaitu muncul dalam homozigot resesif Ada juga mutasi maju Mutasi dari fenotip awal Dari fenotip normal menjadi fenotip abnormal Kemudian ada mutasi balik Mutasi yang dapat mengembalikan Dari fenotip tidak normal menjadi fenotip normal Nah mungkin itu saja untuk materi tentang mutasi pada hari ini Anak-anak jangan lupa untuk belajar ya Kemudian dibaca-baca materi yang sudah diberikan Dan ini hanya beberapa materi Yang sudah Bapak share di Google Classroom Silahkan kalian baca Kalian pelajari Beserta dengan video pembelajarannya ya Nah akhir kata Bapak ucapkan Terima kasih karena telah belajar hari ini Telah menonton video ini Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton!